Ya, kecelakaan pesawat terjadi di Florida Utara, Amerika Serikat. Dari 143 penumpang pesawat, 21 diantaranya luka ringan. Jumat malam pesawat Miami Air jenis Boeing 737 yang terbang dari Cuba ke Florida Utara terpaksa mendarat darurat. Belum diketahui penyebab insiden ini, namun akibatnya dari 143 penumpang, 21 diantaranya mesti dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Ya, dan hingga Sabtu pagi waktu setempat pun, pesawat masih berada di Sungai St. John's. The 21 individuals that we transported were all listed in good condition, no critical injury sustained by any of those 21. We had here at the scene over 80 Jacksonville Fire Rescue Department members representing a wide variety, a litany of our apparatus from our engines to our marine units to our ladders and so on. Come in. Terima kasih.